Gatot Beraja Musti Gatot Beraja Musti dilaporkan oleh C Kepolda Metro Jaya dengan pasal 285 KUHP Tindakan Pidana Pemerkosaan Dimana ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 12 tahun penjara Kejadian ini sudah terjadi dari tahun 2007 sampai dengan akhirnya klien kita ini tahun 2011 baru berakhir Klien kita ini pada awal 2007 itu masih usianya 16 tahun berarti masih di bawah umur Cuman untuk membuktikan hal itu kita susah gitu pada akhirnya Nah tadi kita udah masukin laporan dengan laporan pasal 285 KUHP berikut dengan 286 KUHP Yaitu 285 itu pemerkosaan dengan ancaman hukumannya 12 tahun dan 286 9 tahun Satu lagi mungkin yang perlu kami garis bawahi disini adalah Mungkin timbul pertanyaan kenapa baru sekarang nih ini harus kami garis bawahi Bahwa selama ini yang kami laporkan ini Saudara Gatot ini dia menakut-nakuti orang-orang ini Jadi para korban ini ditakut-takuti karena dia mempunyai kemampuan yang luar biasa Apabila kalian nanti ingin berbuat jahat kepada saya bahkan ada terjadi balak nih ke kalian Bisa jadi misalnya ditabrak mobil lah atau meninggal segala macam Nah itu sering terjadi gitu ya Jadi orang-orang ini ketakutan karena dia menyatakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan yang luar biasa Klien kami yang juga merupakan salah satu korban Hari ini di interview ya Kelanjutan dari pelaporan kami kemarin malam Yang juga dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik Memang cukup tersita waktu yang begitu lama karena Klien kami ini masih dalam keadaan trauma Ya masih dalam tekanan fisikis-fisikis yang begitu dasyat sehingga Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik itu Membuat klien kami ini merasa Tersekiti lagi pemikirannya dan ingatan dia Jadi 26 pertanyaan itu sudah dijawab dengan baik Namun akan didalami lagi oleh penyidik Jadi kami tegaskan lagi bahwa klien kami citra tidak pernah dinikahkan oleh Gatot Nah kemudian terkait dengan tadi malam memang ada laporan masuk Salah satu korban Maksudnya korban ini melaporkan Selama menjadi seperti muridnya di Padepokan ya Yang bersangkutan ini pernah diberikan asmat yang selama ini ternyata sabu itu ya kita terbukti sabu ya Sabu kemudian saat yang bersangkutan tidak sadarkan diri Diperkosa selama ini dari tahun 2007 sampai 2011 Ini yang kita dalami karena memang baru tadi malam Laporan siang ini sudah penyidik jadi Renata di Traskrim Mumpul Damai Terjaya sudah melakukan integrasi Mengerifikasi termanya terkait ya itu Mulai dari kejadian yang bersangkutan Melaporkan infikatannya masih 2 umur 16 tahun Untungnya nanti kita cek dari KTP-nya Dari sertifikat mungkin apa Ijasa atau mungkin surat-surat yang lain Atau akta kelahirannya Nanti kita lihatlah Dan kemarin setelah El Matayana dipanggil sebagai saksi Atas dugaan kepemilikan senjata api secara ilegal oleh Gatot Beraja Musti Maka kemarin sesuai jadwal Nadine Chandra Winata dipanggil sebagai saksi Namun dikarenakan Nadine Chandra Winata sedang di luar kota Sehingga tidak bisa menghadiri panggilan dari pihak kepolisian sebagai saksi Nadine pun meminta penjadwalan ulang sebagai saksi kepada pihak kepolisian Kami kan memanggil saudara DS dalam hal ini sutradara film DPO Dan artisnya saudara NC Tetapi ada konfirmasi bahwa saudara NC masih berada kegiatan di luar kota Dalam pembuatan film yang lain Saudara DS minta juga diundur minggu depan Sementara kami belum mendapat konfirmasi dari saudara Reza Karena Reza diketahui Senedat Kamis melakukan rehabilitasi di BNNP Mataram Anak sudah bisa dibawa-bawa Jadi ya kenapa enggak dilanjutkan lagi karirnya